Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Kali ini aku akan membahas alur cerita horror India Berjudul Chori yang dirilis tahun 2021 Film ini berkisah tentang terjebaknya seorang ibu hamil Di sebuah rumah angker di tengah ladang tebu Tanpa berlama-lama lagi Kita langsung masuk ke alur ceritanya Di sebuah ladang tebu Seorang wanita hamil bernama Rani sedang berlari dengan wajah ketakutan Hingga dia terjatuh dan muncullah sosok anak kecil di hadapannya sambil mengulurkan pisau Tiba-tiba tangan Rani bergerak sendiri Mengambil pisau tersebut dan mengarahkannya ke perutnya yang sedang hamil besar Lalu scene beralih ke sebuah yayasan bagi anak-anak yatim piatu Ada seorang pekerja wanita yang sedang hamil besar bernama Saksi Saksi yang sangat menyukai anak kecil merasa senang bisa bekerja di sana Tak lama kemudian, si suami yang bernama Heman datang untuk menjemputnya pulang ke rumah Sesampainya di rumah, supir mereka yang bernama Kajla memberikan Saksi sebuah hadiah atas kehamilannya Saat tengah malam, Saksi terbangun dan melihat suaminya sedang dipukuli oleh sekelompok penagih hutang Mereka diancam untuk membayar hutang dalam waktu 24 jam jika ingin selamat Setelah para penagih hutang itu pergi, Heman memberitahu Saksi bahwa dia terpaksa meminjam uang dari rentenir Karena bisnisnya ditipu seseorang Merasa tidak mampu membayar hutang tersebut, Saksi pun menyarankan agar mereka kabur saja untuk sementara waktu Tak lama kemudian, Kajla pun muncul dan berkata bahwa mereka bisa bersembunyi di desanya Di sana hanya ada lima rumah Satu rumah miliknya dan satu lagi milik adiknya Tidak akan ada yang bisa menemukan mereka di sana Maka malam itu juga mereka pun berangkat ke desanya Kajla Esok paginya, mereka sudah tiba di desanya Kajla Mereka berdua harus melanjutkan perjalanan masuk ke dalam ladang tebu dengan berjalan kaki Sambil berjalan, Saksi mengeluh karena ponselnya tidak ada sinyal Tapi Heman berkata hal itu malah bagus Karena tidak akan ada yang bisa menemukan mereka Cukup lama berjalan, tibalah mereka di sebuah lapangan Dengan orang-orangan sawah yang terpasang di pinggirnya Masalahnya kini mereka malah tersesat Karena di lapangan tersebut ada banyak sekali cabang jalannya Sedangkan mereka dikelilingi tanaman tebu setinggi 2 meter Membuat mereka tidak bisa melihat rumah yang akan dituju Heman pun meminta Saksi untuk beristirahat Sementara dia akan mencari jalan menuju rumahnya Kajla Lama menunggu, Saksi malah tertidur Dan terbangun ketika hari sudah gelap Heman pun belum juga kembali menemuinya Karena khawatir, Saksi akhirnya nekat pergi mencari suaminya ke dalam ladang tebu Hari semakin gelap dan Saksi masuk semakin jauh ke ladang tebu Hingga akhirnya dia berhasil menemukan sebuah rumah Dan bertemu dengan Heman serta istrinya Kajla yang bernama Devi Saat makan malam, Saksi bertanya soal kamar yang terkunci di belakang rumah itu Devi pun menjelaskan, dulu kamar itu milik adik laki-lakinya Kajla Tapi setelah si adik meninggal, mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah itu Alasan mereka membuka kembali rumah tua itu karena kedatangan Saksi dan Heman Esok paginya, Heman pergi berkeliling dengan Kajla untuk melihat ladang miliknya Sementara Saksi sedang melihat-lihat keadaan sekitar rumah tua itu Tiba-tiba perhatiannya kembali tertuju pada rumah kosong yang terkunci di belakang rumah mereka Ada sebuah ventilasi tinggi yang terhubung dengan kamarnya Tembok di sekitar pintu dan jendela kamar tersebut terlihat menghitam Karena terlalu penasaran, Saksi dengan nekat membuka kunci pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam sana Kondisi di dalam kamar itu pun terlihat sama Temboknya menghitam seperti pernah terbakar Tidak tahan dengan baunya, Saksi pun segera pergi dan membiarkan pintu kamar tersebut terbuka Setelah itu Saksi menyusuri sisi kiri ladang tebu Dan dia menemukan sumur yang sangat besar dan dalam Malam harinya, Heman memberitahu Saksi bahwa dia dan Kajla akan kembali ke kota selama dua hari Untuk mengurus hutang-hutangnya Dan selama dia pergi, Saksi akan dijaga oleh Devi Mendengar rencana suaminya itu, Saksi pun merasa sedih Karena tidak ingin ditinggal sendirian di rumah itu Esok paginya, Saksi bertemu dengan seorang wanita yang sedang memotong tebu Ternyata wanita itu adalah Rani yang muncul di awal cerita Terbukti dari bekas luka sayatan di perutnya Devi pun menjelaskan bahwa Rani adalah menantunya Dulu saat Rani hamil, Devi selalu menjaganya siang dan malam Hingga kandungan Rani berusia delapan bulan, dia pergi ke ladang sendirian Meski Devi sudah melarangnya Lalu Rani ditemukan tak sadarkan diri di tengah ladang Dan bayinya keguguran karena cedera Mereka pun terpaksa melukai perut Rani untuk mengeluarkan jasad si bayi Setelah kejadian itu, Rani tidak lagi mau bicara Dan suami Rani pun memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan pergi ke kota Malam harinya, Devi akan menginap untuk menemani Saksi selama suaminya pergi ke kota Tapi sebelum itu, dia akan mengantarkan Rani pulang terlebih dahulu Di saat Saksi sedang menunggu Devi di halaman rumah Dia melihat ada dua bocah laki-laki sedang membunyikan kerincingan pintu rumah mereka Saat Saksi menyapa mereka, kedua bocah tersebut malah pergi Lalu ada dua bocah lain yang lari ke arah kamar kosong di belakang rumah Ketika Saksi ingin mengikutinya, tiba-tiba muncul Devi Yang langsung membawanya kembali ke dalam rumah Saksi merasa heran, melihat Devi menutup pintu dan jendela dengan terburu-buru Dengan wajah ketakutan, Devi menyuruh Saksi untuk menjauhi ketiga bocah tersebut Jika Saksi tidak mau menurutinya, lihatlah nasib Rani sekarang Esok harinya, Saksi kembali melihat tiga bocah tersebut Dan mengikutinya ke kamar kosong di belakang rumah Ada sebuah radio di depan pintu kamar itu Lagu di radio itu menggambarkan tentang anak-anak yang sedang bermain petak umpet dengan bibinya Sambil menenteng radio tersebut, Saksi pun masuk ke dalam kamar kosong itu Tapi lagi-lagi dia tidak menemukan ketiga bocah itu Devi yang melihatnya menjadi marah dan langsung melempar radio tersebut Mereka pun bertengkar Saksi berkata bahwa Devi hanya berpura-pura baik padanya Sifat Devi yang sebenarnya adalah ketika dia memperlakukan Rani dengan kasar Lelah karena nasihatnya tidak didengar, Devi pun berkata Bahwa dia tahu anak yang sedang dikandung Saksi adalah perempuan Dan itu akan mengecewakan Heman yang sangat menginginkan anak laki-laki Kesal dengan ucapan Devi, Saksi pun pergi meninggalkannya ke kamar Malam harinya saat Heman telah kembali, Saksi sontak meminta agar mereka segera kembali ke kota Saksi merasa takut dan curiga, menduga bahwa sepertinya Devi menginginkan anak yang sedang dikandungnya Maka malam itu juga Heman dan Saksi pun bersiap untuk pergi dari desa itu Tapi baru sampai di pintu gerbang, muncul kajlah yang langsung memukul kepala Heman dengan kayu Devi pun langsung membekap Saksi hingga pingsan Dengan kondisi setengah sadar, Saksi dapat melihat dirinya sedang dipaksa Untuk mengikuti sebuah ritual bersama dengan dukun setempat Setelah Devi mengoleskan abu ke leher dan dahinya, Saksi pun kembali tak sadarkan diri Saat terbangun, Saksi mendapati tangan dan kakinya dalam kondisi terikat diranjang Lalu Devi pun menceritakan sebuah kisah yang akan menentukan hidup mati Saksi serta anak yang dikandungnya Beberapa tahun yang lalu, adik laki-laki kajlah yang bernama Yogeswar menikahi penyihir wanita bernama Sunaini Sejak itu kebahagiaan keluarga besar kajlah menjadi terganggu Dulu Devi memiliki empat anak laki-laki Anak pertamanya sudah dewasa dan yang tiga masih kecil Lalu Sunaini mulai memantrai ketiga anak terakhir Devi untuk melawan ibunya sendiri Ketiga bocah itu pun menjadi sangat dekat dengan Sunaini Hingga suatu hari Sunaini pun hamil Tapi dia tetap tidak mau melepaskan ketiga bocah itu Akhirnya Devi pun mengadu pada Yogeswar Lalu Yogeswar menasihati Sunaini Tapi mereka malah bertengkar Tadi sangka, Sunaini menancapkan pisau ke tubuh suaminya Dan menusuk perutnya sendiri Setelah itu Sunaini melompat ke dalam sumur bersama ketiga anak laki-lakinya Beberapa tahun kemudian, anak pertama Devi yang bernama Rajbir menikah dengan Rani Ketika usia kandungan Rani menginjak 8 bulan Arwah Sunaini serta ketiga anaknya mulai menghantui Rani Sunaini pun memantrai Rani untuk menusuk perutnya sendiri Setelah itu Rajbir menikah lagi Untuk yang kedua dan ketiga kalinya Namun istri kedua dan ketiga Rajbir juga bernasib sama Mereka dihantui oleh Sunaini Dan dimantrai untuk melukai kandungannya sendiri Hingga akhirnya Devi menyuruh Rajbir untuk menikahi gadis kota Dan saat ini, istri Rajbir sedang mengandung Untuk menghilangkan kutukan Sunaini Si dukun berkata Harus ada seorang wanita hamil dengan usia kandungan 8 bulan Yang mampu bertahan di rumah itu selama 3 hari Dan selamat dari teror Sunaini serta ketiga bocahnya Maka Devi pun akan meninggalkan saksi yang sedang hamil 8 bulan di rumah tersebut Dan akan kembali 3 hari lagi Sebelum pergi, Devi berpesan Apapun yang saksi lihat selama 3 hari nanti Itu semua hanya ilusi Setelah saksi tertidur Hantu Sunaini pun muncul Dan ingin menyentuh perut saksi Esok harinya saksi terbangun Dan berhasil melepaskan ikatan di tangan dan kakinya Setelah melihat bekas telapak tangan di perutnya Saksi segera pergi mencari suaminya Ketika di depan kamar kosong Tiba-tiba muncul radio di dekat kaki saksi Yang sedang memainkan lagu petak umpet Saksi segera pergi ke kamarnya dan menutup semua pintu Tapi tiba-tiba saja muncul ketiga bocah tersebut Yang ingin melihat bayi perempuan milik saksi Setelah ketiga hantu bocah itu menghilang Saksi memutuskan untuk meninggalkan rumah itu melewati ladang tebu Berkali-kali saksi melihat si hantu bocah dan Sunaini lewat dihadapannya Hingga akhirnya sampailah dia di sumur besar Di atas sumur tersebut sudah ada ketiga hantu bocah itu Dari belakang muncullah Sunaini yang berjalan ke arah sumur Dan melompat begitu saja Diikuti oleh ketiga bocah tersebut Mengingat ucapan Devi saksi pun mencoba meyakinkan dirinya Bahwa apa yang dia lihat hanyalah halusinasi Setelah itu saksi pun memutuskan pergi ke atap rumah Untuk mencari jalan keluar dari ladang tebu itu Tapi sejauh mata memandang Yang dia lihat hanyalah ladang tebu tanpa jalan keluar Saat melihat orang-orangan sawah di tengah lapangan Saksi memutuskan untuk pergi ke tempat itu Sambil menandai arah dan mengikat daun untuk petunjuk jalan Dia akhirnya tiba di lapangan tersebut Tanpa banyak berpikir saksi mencoba satu persatu cabang jalan di lapangan itu Tapi yang dia temui hanyalah jalan buntu Saat hari sudah gelap Saksi mendengar Devi sedang mencarinya Maka dia segera kembali ke rumah Dan bersembunyi di dalam kamar Selagi Devi berusaha memaksa masuk Di dalam kamar muncullah sosok suna ini Saat pintu berhasil terbuka Devi dan keluarganya pun masuk ke dalam kamar Dan menyiram saksi dengan minyak tanah Untuk membakarnya hidup-hidup Tapi ternyata itu semua hanyalah halusinasinya saja Tidak menyerah Saksi kembali menyusuri ladang tebu tersebut Setiap jalan yang telah dilalui Dia gambar di atas kain sarinya Sayangnya dia masih tidak bisa menemukan jalan keluar Karena ladang tebu tersebut memang dibuat seperti labirin Esok harinya Saksi kembali melihat sosok si bocah Sedang berlari ke halaman belakang rumah Saat dia mengikutinya Pada saat itu dia melihat suna ini Sedang bermain petak kumpet dengan ketiga bocah tersebut Mereka terlihat gembira Saat suna ini menceritakan tentang Anak perempuan yang sedang dikandungnya Tiba-tiba datang Yogeswar Dengan sebatang kayu di tangannya Melihat amarah suaminya sedang tinggi Suna ini pun kabur ke ladang tebu Tapi Yogeswar berhasil mengejarnya dan memukulinya Pada saat itulah ketiga bocah itu datang Untuk memberikan sebilah pisau Agar suna ini bisa membela diri Dengan pisau di tangannya Suna ini meminta Yogeswar untuk berhenti menyakitinya Tapi Yogeswar tidak peduli Dan kembali memukulinya Melihat hal itu ketiga bocah itu Berusaha menarik kaki Yogeswar Untuk menghentikannya Tapi yang terjadi Yogeswar malah terjatuh Tepat di atas pisau yang dipegang Suna ini Yogeswar pun tewas di tempat Tak lama kemudian Davy pun datang dan menuduh bahwa Suna ini telah membunuh Yogeswar Sosok Suna ini tiba-tiba berubah Menjadi Rani yang sedang menusuk perutnya sendiri dengan pisau Kemudian muncul istri kedua dan ketiga Rajbir Mereka juga menusuk perut mereka sendiri Persis seperti yang Rani lakukan Sadar bahwa dia akan menjadi korban berikutnya Saksi pun memohon pada Suna ini Untuk tidak menyakiti bayinya Dan tiba-tiba saja sosok Suna ini pun menghilang Malam harinya saat saksi tidak tidur Tiba-tiba dia dapat melihat kobaran api di kamar kosong lewat ventilasi jendela Pada saat itu juga saksi pun pergi ke kamar tersebut untuk mengeceknya Tapi yang terjadi Perutnya tiba-tiba menghitam seperti habis terbakar Ditambah muncul rasa sakit seperti ingin melahirkan Di saat yang bersamaan Sosok Suna ini kini sedang berusaha melahirkan bayinya Dengan tubuh gosong habis terbakar Tak kuat menahan rasa sakit di perutnya Saksi pun melahirkan di tempat Dan kehilangan kesadaran Tak lama kemudian Saksi tersadar dari pingsannya Dan mendapati ketiga bocah tersebut sedang menjaga bayinya yang sudah lahir Esok paginya Saksi terbangun seorang diri Dia segera berlari keluar Untuk mencari bayinya Setibanya di sumur besar Saksi melihat Rajbir sedang menggendong bayinya Dan berdiri di pinggir sumur Saat hendak mengambil bayinya Devi tiba-tiba muncul untuk menahannya Sambil menahan ketiga putra kecilnya yang ingin menolong si bayi Kajla pun berkata Bahwa hanya anak laki-laki yang akan meneruskan garis keturunan Sedangkan anak perempuan Akan dijadikan persembahan Untuk panen besar sesuai dengan tradisi mereka Maka tanpa ragu Rajbir langsung membuang si bayi ke dalam sumur itu Saksi tampak terkejut Menyaksikan anaknya dibunuh di depan matanya sendiri Saat dia melihat ke dalam sumur Terdapat banyak bangkai bayi di bawah sana Tiba-tiba saksi tersadar Bahwa semua yang terjadi Itu hanyalah penglihatan Atas tragedi yang sebenarnya terjadi pada Sunaini Pada kenyataannya Saksi masih mengandung bayinya Tak lama kemudian Terdengar suara radio milik Sunaini Dan muncullah ketiga bocah Yang langsung mengajaknya ke tengah ladang tebu Saksi pun berlutut di hadapan sosok Sunaini Yang sedang menjerit dengan tubuh hangus terbakar Sama halnya seperti Rani Tangan saksi bergerak sendiri Mengambil pisau yang diulurkan si bocah Dengan sekuat tenaga saksi berusaha menahan tangannya Yang akan menusuk perutnya sendiri Saksi pun memohon pada Sunaini Untuk melepaskannya Dan dia berjanji akan menceritakan Apa yang dialami Sunaini kepada semua orang Setelah tiga hari meninggalkan saksi Di rumah itu seorang diri Kini Devi datang untuk melihat keadanya Sambil mengelus kepala saksi Devi berterima kasih Karena dia berhasil selamat Dan menghilangkan kutukan keluarganya Tak lama setelah itu Kajla pun datang bersama Heman Yang langsung mengajak saksi untuk pergi dari sana Tapi saksi menolak pergi Dan mulai mengungkap kebenaran yang terjadi pada Sunaini Dulu Kajla, Devi, dan Rajbir Membakar Sunaini hidup-hidup Dan meninggalkannya sendirian di kamar belakang Dengan tubuh hangus Sunaini berusaha melahirkan bayi perempuannya Dan yang menolong Sunaini Hanyalah ketiga anak Devi yang masih kecil Tahu bahwa anak yang dilahirkan Sunaini adalah perempuan Mereka mengambil bayi tersebut Untuk dipersembahkan ke dalam sumur Setelah Rajbir melempar bayi tersebut Sunaini pun ikut melompat ke dalam sumur Demi menyelamatkan Sunaini dan bayinya Ketiga anak Devi pun ikut melompat Mendengar ucapan saksi Sontak membuat Devi marah Dan berkata Bahwa Sunaini telah mengutuk Rajbir Agar tidak bisa memiliki anak Kutukan tersebut juga membuat semua istri Rajbir Kecuali Rani terbunuh Saksi sontak membantah ucapan Devi Memang benar Sunaini mengutuk Rajbir Agar tidak bisa memiliki anak Tapi kematian istri Rajbir yang lain Murni ulah Devi dan Kajla Mereka berdualah Yang menyuruh Rajbir untuk membunuh istri kedua dan ketiganya Karena dianggap sudah tidak bisa hamil lagi Serta telah mengetahui apa yang terjadi pada Sunaini Alasan Rani tidak dibunuh Karena dia terlalu takut dan memilih untuk diam Sambil melihat ke arah Heman Saksi pun bertanya Apakah Devi juga akan menyuruh Heman untuk membunuhnya Ternyata Heman suaminya adalah Rajbir anaknya Devi Saksi mengetahuinya saat dia melihat wajah Rajbir di sumur besar Kesal karena kedoknya telah terbongkar Rajbir pun berniat menyerang Saksi Tapi Saksi sudah lebih dulu menodongkan pisau ke arahnya Dan berkata Bahwa dia akan melahirkan anaknya Dan melindunginya dari mereka semua Saksi pun segera pergi dari rumah itu Saat Rajbir hendak menyusul untuk menikamnya dari belakang Pada saat itulah Rani muncul Dan langsung mengayunkan kapaknya berkali-kali ke arah Rajbir Sementara Devi dan Kajla sedang berusaha menyelamatkan Rajbir dari amukan Rani Kini Saksi sudah tiba di lapangan ladang tebu Ketiga bocah hantu itu pun muncul Untuk menunjukkan jalan keluar dari ladang itu Maka Saksi pun berjalan mengikuti arahan si bocah Disusul oleh Rani di belakangnya Dan cerita pun selesai